Halo guys, salam bertemu kembali lagi di channel saya Jai Video Excellent dan sekiranya anda baru pertama kali menonton video saya jangan lupa like, komen dan subscribe paling penting anda akan subscribe supaya anda tidak akan tertinggal setiap video-video yang saya kongsikan di dalam channel ini dan satu lagi, saya sebagai YouTuber saya menggunakan SIM card Hello Telecom yang mempunyai banyak kelebihan termasuk insuran percuma dan kairat kematian sebagai pengguna SIM card ini dan sekiranya anda ingin matahari anda klik link di deskripsi video ini dan saya pohon kepada Yang Mohamad Speaker untuk membenarkan saya membaca usul ini Araw saya dah tolak kan tidak boleh, kalau saya dah tolak tak boleh baca tak apa, Araw saya dah tolak usul itu tetapi oleh kerana Araw senior dan isu yang Araw nak bangkitkan itu pun besar rakyat boleh pun nak tengok Araw kan saya beri peluang Araw baca saya beri peluang tapi tak boleh bahas Araw ini keputusan luar biasa tu Pertua biasanya tidak dibenarkan masih hidup lagi Araw dengan suku ceritanya saya ingin memohon pertimbangan Yang Mohamad Datuk untuk menahakan saya membawa satu usul terkempak bagi membahas berkenaan permohonan mengeluarkan KWSP secara bersasar di bawah peraturan mesyuarat 18-1 seperti berikut bahawa Dewan Rakyat ini menggesa kerajaan supaya menyegerakan pengeluaran KWSP secara bersasar oleh pencarum KWSP pencarum sudah semakin terdesak tambahan pula harga barang semakin naik dan kos sara hidup yang meningkat saban hari ada yang terpaksa menjual harta dan tinggal selas pinggang sudah menjadi tanggungjawab ahli parlimen untuk menguatakan janji untuk membantu rakyat oleh hanya demikian saya merasakan isu ini perlu disegerakan untuk dibincangkan kerana kerajaan perpaduan yang disebut boleh mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan sewaktu era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Semayal Sabri sebagai peran menteri iaitu membenarkan pengeluaran KWSP secara bersasar secara berperingkat pastinya pengeluaran KWSP secara bersasar ketika ini menjadi kepentingan utama orang awam kerana KWSP yang yang adalah milik dan hak mereka kita harus tahu pencarum mempunyai hak kerana mengikut akta KWSP 1991 Seksyen 54 yang merupakan punca kuasa bagi pihak KWSP membenarkan pengeluaran carumannya bagi tujuan pembayaran kelansungan hidup pencaruman pencaruman memerlukan wang simpanan titik peluh mereka dengan segera sebelum sesi persekolahan 2023 dibuka tak lama lagi sesi persekolahan bagi kalender ekademik 2023-2024 dijangkakan akan bermula pada 19 Mas 2023 bagi negeri kumpulan A manakala 20 Mas bagi negeri kumpulan B tambahan pula tidak lama lagi juga akan menyambut bulan Ramadhan dan syawad sesungguhnya sudah pasti rakyat memerlukan satu perbelanjaan yang besar disamping mengharapkan dana bantuan daripada kerajaan justru itu pohon pertimbangan untuk membahaskan usul terkempak ini di bawah peraturan mesyuarat 18 kerana ia melibatkan kepentingan rakyat dan saya juga ingin memaklumkan bahawa berdasarkan laporan KWSP pada bulan Disember tahun lepas terdapat peningkatan pencarum terdapat peningkatan majikan dan juga terdapat peningkatan pencarum yang aktif sebagaimana yang telahpun disebut oleh yang berhormat Araw sebentar tadi dan ramai ahli-ahli parlimen yang membangkit serta melahirkan keresahan untuk rakyat di luar sana sebab itu saya mohon bantuan daripada kepimpinan kerajaan pada hari ini untuk lihat dan timbang sebelum walaupun pada minggu lepas yang berhormat yang berhormat Pontian telahpun menjawab tidak akan dapat dipertimbangkan tapi tolonglah yang kita pun adalah untuk pengeluaran KWSP bersasar hari ini betul ada 13.1 juta ahli ataupun 51.5% rakyat Malaysia ataupun penyimpan yang bawahnya di bawah RM10,000 dan mungkin mereka ini yang baru bekerja tapi bagaimana dengan pencarum yang telah lama bekerja 20 tahun 25 tahun mungkin simpanan mereka ada puluhan ribu ataupun ratusan ribu takkan ini pun tak boleh dipertimbangkan kerana apa ini adalah duit mereka mereka nak belanja tak lama lagi nak kuasa lepas itu nak raya anak nak masuk sekolah eh macam bini nak beranak macam-macam yang dipertua jadi saya harap kerajaan yang ada isan ini bantulah pohon untuk pertimbangkan semula untuk KWSP secara bersasar ini dan kita nak tunggu formula daripada Raja Formula InsyaAllah kata nak sampai sebulan nak duduk sampai pengembangkang terduduk sampai ini nak masuk dua bulan tak dapat lagi formula daripada Raja Formula yang mana yang telahpun dijanjikan sebab itu saya pohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri konsisten dengan tekad beliau sewaktu menjadi ketua pembangkang untuk sama memperjuangkan hak rakyat mana mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berubah pendirian sekelip mata kerana Yang Amat Berhormat Tambun merupakan seorang reformis yang tegar dan juga seorang yang istiqamah